Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Kubu kuat PKR Sungai Bulu Di Selangor kini menjadi kerusi panas susulan tindakan BN menamakan Menteri Kesihatan Sementara Kairi Jamaluddin sebagai calon untuk bertanding di sana. Lawatan Malaysia kini ke Sungai Bulu menunjukkan bahwa ramai penyokong Pakatan Harapan kini dalam dilema kerana mereka menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri tetapi pada masa sama tidak mahu melihat Kairi kala. Malah ada yang menjelaskan bahwa mereka akan lebih teliti dalam membuang undi mereka dan mungkin membuat keputusan berdasarkan personaliti dan bukannya mengikut garis parti. Bagi Kairi, dia cepat serasi dengan penduduk tempatan. Sebaik sahaja proses penamaan calon Sabtu lalu, dia menunggang motosikal dan melawat beberapa veteran UMNO di Kampung Melayu Subang Tambahan. Kampung yang terletak dalam daerah mengundi pinggiran Subang itu pada PRU sebelum ini menyaksikan PKR memperoleh 1.170 atau 56.2% undi. Dalam erti kata lain, ia pernah menganggap kubu kuat PKR. Sebagai perbandingan MIC, BN hanya memperoleh 399 atau 19.16% undi. Menurut seorang pemimpin akar UMNO di kampung itu yang hanya mahu dikenali sebagai Syahrul, lawatan Kairi singkat tetapi berjaya menarik ahli parti yang tidak aktif untuk menyokongnya. Walaupun ini kerusi majoriti orang Melayu, secara tradisinya ia ditandingi MIC dan BN kalah berturut-turut selama 3 penggal. Namun Kairi yang bertanding kali ini dan tiba-tiba seluruh UMNO cawangan menjadi teruja dan jentera lebih bersemangat berbanding sebelum ini. Contohnya, saya terkejut apabila ramai ahli UMNO menyertai kami dalam lawatan rumah ke rumah sebelum ini. Mereka bukan ahli jawatan kuasa, tetapi mereka menyertainya apabila dimaklumkan lewat malam tadi, kata Syahrul. Ramai pengundi di Sungai Bulo merasakan Kairi telah dihantar ke kerusi hitam atau gelap ini kerana dia berani menentang presiden partinya Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, ini mungkin membantu Kairi menjarakkan dirinya daripada imej negatif yang terpalit dengan UMNO BN. Seorang penyokong UMNO yang memilih untuk tidak dikenali berkata dia berkempen untuk BN book kerana saudara terdekatnya adalah seorang pemimpin UMNO. Namun, dia memilih untuk mengundi PH pada hari pengundian. Dengan berkata, kita bebas memilih siapa. Skandal 1MDB bekas Perdana Menteri Najib Razak begitu teruk. Jadi, macam mana kita anak muda boleh terima BN? Ramai rakan sekerja saya akui, mereka kecewa dengan BN. Jadi, saya fikir adalah baik Kairi bertanding di sini, kata penyokong UMNO itu. Sementara itu, pengundi dari daerah mengundi berhampiran juga dalam dilema tentang siapa yang harus mereka sokong.